Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ilmi dari Kota Majokerto Pertanyaan saya sesuai yang viral pada anak muda Yaitu tentang game yang biasanya info chip Setahu saya itu game yang ngeletek gitu loh Dan itu kan termasuk judi Saya negur teman saya Eh so jok, lini kuai itu mau judi, dosa Gak apa-apa, dosa ini online kok Kan ini game online Nah pertanyaan saya Hukumnya dosa online itu gimana sih babe Terima kasih Gini, dosa itu kan salah satu karakternya Yang dilakukan oleh dajjal Dosa itu dibuat sedemikian rupa Sampai terasa seolah-olah bukan dosa Di akhir zaman itu makin sensitif itu yang namanya dosa Makin gak kelihatan Anda tahu tuh Bahkan ulama sebagian menilai Permainan thread yang ngambil itu Itu judi Atau Futsal, tanding futsal pakai Duit Yang menang dapat duit Yang hasil sumbangan kita Atau hasil pendaftaran kita itu juga judi Jadi judi itu ya Udah mulai sekarang online gitu Ada pun dosanya Dosa online itu Anda kira neraka itu cuma offline Neraka itu juga online Di antara yang digambarkan oleh Al-Quran tentang neraka Nanti itu ada waktunya Anda dibuat berkomunikasi dengan Orang surga Untuk Allah memberitahu kepada Anda Bahwa benar Oh Si B itu yang Baik dulu di dunia emang masuk surga Ternyata benar ya Dan dengan melihat itu Siksa neraka akan semakin tersiksa bagi Anda Jadi justru sekarang itu Peluang dosa itu bisa jadi lebih besar di online Karena Anda gak merasa Anda ngata-ngatain orang di online Seolah-olah itu bukan gibah Seolah-olah itu bukan fitnah Padahal itu gibah itu fitnah Bahkan sekarang Surga dan neraka Itu bisa dilihat dari online Kalau Anda gak percaya Anda saling buka satu persatu nih Yang satu orang ke tetangganya Tetangganya ke tetangganya nih yang duduk Anda kalau mau lihat Dia ahli surga apa ahli neraka Anda buka tiktoknya Anda scroll lima kali Kalau intensitas Cewek seksi buka aura joget-joget Lebih banyak Jadi online itu juga berlaku